Apakah saudara-saudara harusnya ada yang tersebut? Pemerintah Kabupaten Pemekasan kembali melantik 80 pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pemekasan di Pendopo Ronggoskawati Pemekasan Rabu Sore. Puluhan aparatul sipil negara atau ASN yang dilantik tersebut merupakan pejabat administrator dan pengawas yang dipromosikan atau dirotasi menduduki jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemekasan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Pemekasan Badru Tamam dengan tetap mengikuti standar operasional prosedur atau SOP protokol kesehatan menggunakan masker dan jaga jarak. Hal itu dilakukan untuk menjaga jarak atau psikal distancing sesuai anjuran pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Pemekasan Rojai, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan, Kepala Bapeda, Asisten, dan para staf pemerintah Kabupaten Pemekasan. Bupati Pemekasan Badru Tamam menyampaikan mutasi pejabat adalah hal lumrah dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyegaran birokrasi pemerintahan. Pihaknya mengucapkan selamat atas dilantiknya sebagai pejabat yang akan mengisi posisi baru di dalam pemerintahan Kabupaten Pemekasan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap kepada ASN yang dilantik, yang akan mengisi jabatan baru, dapat menumbuhkan semangat dan etos kerja baru untuk membangun Kabupaten Pemekasan berkemajuan dan berdaya saing dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Ini rotasi mengganti tempat duduk dan tempat duduk yang baru atau yang lama ke yang baru itu bukan hal yang istimewa, itu hal yang biasa. Bahkan sepertian pengen segera menempati posisi yang baru, sebagian yang lain juga pengen menempati posisi yang baru. Karena beberapa orang banyak yang terlalu lama di satu tempat, kita ingin mendapatkan suasana baru. Bahkan rumah kita, karena cek rumahnya sudah bertahun-tahun atau waktu pernikaman yang sudah terlalu lama, kita ingin berlumat. Artinya, perubahan itu satu perlisayaan, menempati posisi yang baru adalah satu perlisayaan dan itu hal yang biasa. Atas nama Bupati dan Bupati Kabupaten Bangkasan, tentu ingin menyampaikan selamat dan sukses atas Pelantikan, pengumpuhan saudara-saudara sekalian di tempat baru, sudah menahan, tempat baru ini, selamat baru, ekos baru, serta kompeten baru untuk menjadikan Kabupaten ini menjadi Kabupaten yang berkemajuan, yang berdaya sahih. Kabupaten yang senantiasa berkinginan kuat menjadi Kabupaten yang maju, tetap terpaktri, dan menjadi bagian yang penggasi utama dari kerja-kerja pemerintahan di dunia Bupati Kabupaten Bangkasan. Berikut daftar 80 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkasan. Mohamad Hasan, CTV